Durarun Fiqhiyah Durarun Fiqhiyah Hukum asal setiap makanan dan minuman adalah halal Berdasarkan firman Allah Azzawajal Ya ayyuhanna sukuru minna fil ardi halalau tayyibah Wahai umat manusia Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang ada di atas muka bumi Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 Kecuali beberapa jenis makanan yang memang diharamkan oleh dalil syarii Seperti bangkai, darah, babi, miras dan yang semisalnya Di antara makanan yang diharamkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi adalah Satu, segala sesuatu yang terbukti berbahaya bagi manusia Hal ini didasari oleh firman Allah Azzawajal yang mengatakan Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri Quran Surat An-Nisa ayat 29 Dua, makanan dan minuman yang bersifat najis Berpegang pada firman Allah SWT yang mengatakan Dan Allah mengharamkan segala sesuatu yang bersifat buruk bagi mereka Quran Surat Al-A'raf ayat 157 Di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menyatakan secara jelas tentang haramnya segala sesuatu yang bersifat buruk Dan najis merupakan hal yang buruk Tiga, diharamkan mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan terlarang Seperti narkoba dan yang semisalnya Berdasarkan Sabda Nabi SAW yang mengatakan Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer hukumnya haram Hadis riwayat muslim Di antara hal yang terlarang Yang banyak dikonsumsi oleh orang-orang di zaman sekarang Yang seharusnya dijauhi dan diwaspadai Adalah merokok Karena rokok sesuatu yang buruk dan berbahaya Serta menyebabkan seseorang mengidap berbagai macam penyakit kronis yang mematikan Hal ini telah dibuktikan secara valid Di dalam banyak penelitian medis kontemporer Demikian juga Seorang muslim dilarang untuk mengkonsumsi obat penenang dan obat tidur Kecuali bila diperlukan Dan atas anjuran dari dokter spesialis Karena obat-obatan tersebut Mengandung efek samping yang berbahaya bagi yang meminumnya